bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang untuk subscriber penonton channel rafafara family siang ini saya sudah sampai di pool ALS Yogyakarta ya teman-teman ya dan sesuai dengan janji saya dan teman-teman youtuber Yogyakarta bahwasannya hari ini kita teman-teman youtuber Yogyakarta buka donasi untuk Pak Pamilu ya yang mana Pak Pamilu saat ini sedang sakit dan harus dirawat dan kemarin kami bersama tim youtuber Yogyakarta berembuk dan akhirnya ketemu titik temunya bahwasannya hari ini kita buka donasi untuk Pak Pamilu tapi donasi ini nanti langsung kita transfer ke rekening Pak Pamilu jadi nanti dana yang para donator berikan kepada Pak Pamilu berikan kepada Pak Pamilu bisa langsung ditransfer ke rekening Pak Pamilu Pak Pak Ketua begini Pak Ketua begini Pak Ketua begini ini kan Pak Pamilu sakit jadi jadi sesuai kesepakatan kita bersama kemarin Pak Ketua juga kita sudah berembuk bahwasannya untuk donasi Pak Pamilu ini bisa langsung ditransfer ke Pak Pamilu saja untuk merekirnya Pak Pamilu banyak Pak Pamilu jadi kita enggak risiko kan iya jadi pokoknya siapa donasi mau mirip mau membantu Pak Pamilu dilakukan langsung ke rekening Pak Pamilu saja betul betul Pak Ketua jadi supaya bisa lekas digunakan oleh membantu dan merekankan Pak Pamilu iya iya semoga Pak Pamilu lekat sembuh disiapkan warganya dan saya lekat betah kegiatan lagi amin terima kasih Pak Ketua dan untuk donasi Pak Pamilu bisa langsung ditransfer ke nomor rekening BRI Cabang Medan Sisinga Mangaraja di nomor 0367 01 083 06 0504 nomor rekeningnya itu ya teman-teman ya atas nama Jamilah Jamilah ini putri dari Pak Pamilu dan untuk konfirmasi pengiriman ke HP Pak Pamilu di nomor 0813 75 045 871 ini sudah sesuai dengan kesepakatan kita bersama kemarin dan semoga Pak Pamilu lekas sembuh Pak Poniti mohon doanya untuk Pak Pamilu Pak Poniti yang kami doakan semoga Pak Pamilu lekas sembuh Amin terima kasih Pak Poniti Pak Agus mohon doanya untuk Pak Pamilu semoga Pak Pamilu lekas sembuh semoga bisa berkumpul lagi dengan kita-kita disini Amin terima kasih Pak Agus Pak Rizal mohon doanya untuk Pak Pamilu untuk kesembuhan Pak Pamilu Ya semoga Pak Pamilu cepat sembuh supaya bisa lagi berkumpul dengan kita-kita disini Amin terima kasih Pak Rizal Pak Iwan mohon doanya untuk Pak Pamilu buat Pak Pamilu semoga cepat sembuh dan bertambah bertambahlah semangat hidupnya Amin dan bisa main catur bareng dengan Pak Iwan lagi ya aku tunggu kedatangannya di Jogja ini Amin terima kasih Pak Juraimi mohon doanya untuk Pak Pamilu ya terima kasih atas waktunya sebagai Bapak Saudara kita Bapak Pamilu yang mana-mana sakit lama semoga diberkati lekas cepat sembuh supaya bisa berhormat di khususnya di Eko ILS Medan terima kasih Pak Juraimi Mas Aryok mohon doanya untuk Pak Pamilu Mas Aryok kepada Pak Pamilu semoga lekas mulih setiap kalah diantar segala penyakitnya sehingga dapat mengaspal kembali di lintasan Jawa Semoga Amin terima kasih Mas Aryok saya juga mendoakan Pak Pamilu semoga lekas sembuh dan untuk keluarganya semoga diberikan kesabaran dan semoga Pak Pamilu lekas pulih dan bisa mengaspal kembali di lintasan Jawa Sumatera Ibu mohon doanya untuk Pak Pamilu supaya lekas sembuh iya luset semen tinggal kemarin apa Pak Parlin ini Pak Pamilu yang mohon doanya untuk Pak Pamilu mudah-mudahan Pak Pamilu cepat sembuh kembali seperti sediakan cepat bekerja dan sehat semuanya Amin terima kasih Bang Galung mohon doanya untuk Pak Pamilu untuk kesembuhan Pak Pamilu cepat sembuhan dan bisa jumpa lagi sama-sama di sini baik terima kasih Bang Galung Mas Ajis mohon doanya untuk kesembuhan Pak Pamilu saya doakan buat Pak Pamilu semoga lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya semoga diberi ketabahan dan buat keluarga juga diberi kesabaran untuk mendampingi Pak Pamilu selalu terima kasih amin biar pada amin selamat siang Bang mohon doanya untuk Pak Pamilu untuk kesembuhan Pak Pamilu mudah-mudahan dia cepat sembuh dan bisa dia lanjut ke dokter ini terima kasih Bang atas doanya Pak selamat mohon doanya untuk Pak Pamilu yang saat ini sedang sakit untuk kesembuhan Pak Pamilu ya mudah-mudahan jadi kekuatan kecabaran terima kasih Pak selamat Bang Joni mohon doanya untuk kesembuhan Pak Pamilu yang saat ini sedang sakit di Medan cuma bilangnya aku tidak tahu pokoknya doakan saja semoga lekas sembuh Pak Pamilu semoga Pak Pamilu segera sembuh terima kasih terima kasih terima kasih Bang Joni atas doanya ini doa dari teman-teman dan kru dan petugas pul ALS Yogyakarta untuk Pak Pamilu semoga Pak Pamilu lekas sembuh lekas pulih dan untuk teman-teman para donator yang pengen berdonasi kepada Pak Pamilu yang saat ini sedang terbaring sakit di Medan donasi bisa ditransfer langsung ke Bank BRI Cabang Medan Sisingamangaraja di nomor rekening 036701083060504 atas nama Jamilah putri dari Pak Pamilu dan untuk konfirmasi pengiriman bila sudah transfer bisa menghubungi ke HP Pak Pamilu di nomor 0813 7054 5871 doa terbaik untuk Pak Pamilu semoga lekas sembuh demikian teman-teman video dari kami untuk donasi Pak Pamilu cincu dari bis ALS Nopin 234 yang saat ini terbaring sakit di Medan dan untuk para donator yang sudah transfer ke rekening Pak Pamilu yang kemarin juga ada yang dititipkan ke saya nanti akan saya titipkan kepada Bank Rizki Parjimuru yang mana Bank Rizki Parjimuru masih keluarga dengan Pak Pamilu Bila dari kalian suka dengan video saya silahkan like subscribe dan share sebanyak-banyaknya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman tetap semangat Pak Pamilu dan semoga lekas sembuh amin amin amin